Intro Ya selamat datang di debatin gosip Sebuah acara yang kamu debatkan yang tadinya tidak ada menjadi sebuah kenyataan Tengok tangan lo boleh? Sesuai dengan permintaan semua penonton Adreno Kalbi hadir lagi Dan ini edisi ruang guru ya Terima kasih atas requestnya Gila requestnya sama Ardi tuh mindi banget katanya Dar dead door Sebetulnya kan kemarin dar dead door Karena kalian saling buka aib aja Saya cuma ngomongkan badan Oke Ini adalah semangat anak stand up Kita akan membela Marcel Widianto dalam pencalonannya sebagai bakal calon wakil wali kota Tangsel Karena kita semua tidak ada yang di Tangsel Jadi ya kan seakan-akan kita akan membela nih Karena kita gak di Tangsel Saya gak di Tangsel Saya juga depok apalagi saya Tapi penjara di Tangerang Oh iya berarti disitu pembelaan saya ya Mungkin ya biar lapas lebih baik lagi Sudah baik sih sebenernya Oke Misalnya nih Dri Ya Misalnya kita semua di Tangsel Lu milih Marcel gak? Milih pasangan yang ada Marcelnya gak? Gue Misalnya diadakan sekarang nih Milih Milih Alasannya apa? Karena gue lebih gak kenal yang lain Setuju Setuju Itu pilihan yang logika Bener Bener Siapa? Coba gue tanya Berkualitas Kenal gak gak? Kenal gue Susah Walaupun dari klan Ratu Atut misalnya Apalagi itu gak dipilih Apalagi itu dong Sudah ada latar belakangnya dong Net Apa latar belakangnya? Menu 2 aja lo Dinasti kan? Dinasti yang kuat Bang dinasti gak boleh? Boleh 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 Kan yang penting happy semua Bagus Milih gue Milih ya Milih gue Milih Walaupun banyak kecaman-kecaman nih Misalnya temen-temen kita sendiri Ya Nikita dulu aja Nikita Apa pembukaannya Gue gak punya masalah sama Marcel Pasti lanjutannya masalah sama Marcel Iya betul Karena semuanya dibongkar sama dia ya Nikita ngomong begini nih Yang kita tau Marcel Wedianto itu adalah Seorang pelawak Yang diambil sama Bang Denny Cagur Yang akhirnya Bang Denny Cagur dihianati oleh yang namanya Marcel Wedianto Ah Berarti sebenernya Marcel sudah punya bakat untuk berpolitik Nah Iya bener Bener Setidaknya dia kayak kalau anak komedi itu Eh keluarin dulu yang sampah-sampahnya Biar nanti pas di panggung gak keluar sampai pecah Nah ini sebelum dia berpolitik Dia sudah mengeluarkan itu dulu tuh Nah pas jadi pemimpin Atau jadi pejabat di kepemerintahan Dia tidak akan mungkin loh Dan saya cuma mau percaya Kalau ada videonya Denny Cagur Yang bilang merasa terkhianati Lah iya bener Belum ada Pas tampil dia minta di gambar Dia bilang gak ada masalah sama Marcel Bener Kenapa harus orang lain Nah bener Berarti siapa yang halu Di kita Berani Gak apa banget berani saya Si pecah terus Ngomongan Marcel dia membanta adalah Marcel keluar karena merasa kurang baik Berada di manajemen tersebut Marcel merasa dirinya gak baik Akhirnya dimutuskan untuk keluar Itu keputusannya sangat luar biasa loh Dari seorang anak muda seperti Marcel Jadi dia memutuskan untuk keluar aja Padahal kan masa depan di Denny Cagur Mungkin cerah banget Tapi dia ngerasa kayak Kayaknya tempat gue bukan disini deh Tempat gue ini takutnya merusak manajemen Akhirnya dia keluar Itu keren banget Marcel gak apa-apa kok nyalon Meskipun dia satu-satunya calon Yang video senatnya ditonton banyak orang Kita belum pernah Betul Saking terbukanya ya Seorang calon Belum pernah ada kan lu pemimpin Yang begitu transparan Bukan hanya keluarganya yang diketahui Masa ket... Yang gak tau orang Apa adanya Apa adanya Bukankah itu yang kita cita-citakan Betul Mungkin si Arat menjadi calon wakil wali kota Adalah tidak kulup Makanya dia disenat deh dulu Lucu banget Aduh ya Oke berikutnya statement dari Nikita mengatakan Kedua Dia itu tidak pernah ontam dari pekerjaan Dan pokoknya di pekerjaan dia gak bagus aja Akhirnya makanya dia sudah tidak dipakai lagi Di stasiun TV manapun Karena attitude-nya yang tidak bagus dan tidak baik Aduh Dari orang yang attitude-nya juga kurang bagus Bagus Terberani lah Bagus Hebat Hebat Iya bener lah Terus anggur Iya bener Maksudnya tolong lah nyai Maksudnya nyai juga ngaca gitu Jangan dulu menilai orang sebelum kamu tahu Tentang diri kamu sendiri Kalau kamu udah tahu diri kamu sendiri Saya yakin kamu tidak akan pernah mau menilai orang Tapi kan hubungan lo sama Nikita baik-baik aja kan Oh Wah Wah Apa? Jangan pernah Ya kalau gue ketemu Tos Tos Ini konternya Marcel Maksudnya mengakui dirinya emang sering telat Datang ke lokasi syuting Marcel mengakui kalau dia Star Syndrome Dia ngaku loh Apa adanya Iya Itu yang kita butuhkan dari watak soal pemimpin kan Iya Betul Lu setuju gak kalau misalnya Star Syndrome itu semua ngalamin Ya bener Memasuk di kita juga Betul Ini kapan? Ya ada masanya loh Dia yang Star Syndrome Ampe sekarang sih Dia ngerasa punya power Makin punya power Terus masalah tidak on time itu kayaknya Lu juga dan nyai pernah tidak on time juga Maksudnya Semua juga pernah tidak on time Karena ada faktor-faktor tentu karena dia tidak on time apa gitu Lu juga datang disini aja lu telat tadi kan Iya bener Kan saya gak ngerti pas ya Sama dari saya loh Dia dukung Iya 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 Saya bukan musuhnya ini Terus nih kita ngomong Ketiga dia raja gimmickan dan settingan Masa sih warga tangsel mau dipimpin sama wakil wali kota yang raja gimmick sama settingan Anda yang bicara Anda yang bicara Lo jagi unik dari settingan Hahaha Ya iya 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 Lu kayaknya buzzer ya Lu curiga gak sih kenapa si ini kita sekenceng itu sama Marcel Menurut lu Menurut lu Ya gue juga percaya itu sih Percaya apa? Kayanya mungkin settingan-settingan gitu Oh shit Mungkin ada yang nitip juga ke dia gitu Untuk mengembuhkan Mungkin dia juga gak personal gitu Karena diawali dengan gue tuh gak benci sama Marcel gitu, kunci dari buzzer tuh. Tadi dia bilang katanya, kalo gue masih warga taksa, gue akan gedor-gedor setiap RT RW untuk gak milih Marcel. Gak mungkin. Emang dia di komplek berbaur, gak pernah. Gak tau dia pasti RT RW setempat dimana. Lagian lu gak mungkin gedor semua pintu, lu pintu ke 10 aja, tangan udah. Nih kita ngomong lagi. Terus dia itu selalu mendekati orang-orang kaya atau orang-orang yang berpengaruh di Jakarta untuk kebutuhannya dia sendiri. Alias penjilat. Nikita, Nikita. Nikita mengatakan kalo Marcel tuh attitude nya sudah tidak baik dan ia mengatakan ini menurut kru yang di TV dan ia melihat langsung dengan mata kepada dia sendiri. Dan banyak orang yang gak suka sama dia karena dia gak tau diri. Wah. Lu juga lagi jawabannya. Ya iyalah. Betul gimana? Gak gue bingung kenapa cuma Marcel yang mengundang kebencian itu aja. Maksudnya komedian nyalan tuh kan udah sering. Iya, sering banget. Kemarin komeng gak ada yang ini. Gak ada yang marah. Mungkin karena komeng lebih legend aja sih. Karena Uhu ya. Iya siapa kan gak ada lagi yang mencing kebencian? Iya mungkin karena dia menjadi calon wakil wali kotanya. Kalo Uhu kan? Anggota Dewan aja. Ari? Ari Kriting? Iya. Ari Kriting jadi apa? Jadi wakil juga bukan? Ari Kriting jadi wakil ya? Wakil apa gitu coba. Coba-coba tolong bukul. Ari Kriting menjalankan dimana? Gak gini maksud gue, gue kalo jadi partai ya. Daripada modalin orang gak terkenal, mendingan modalin orang terkenal. Anjing kapan kepilihnya. Bener, bener. Mau berapa yang harus dikeluarin. Iya betul. Betul, betul. Karena mungkin selama ini kan, Ari memang seperti memperjuangkan daerahnya. Kalo Marcel tuh gak pernah sama sekali. Dia dari materinya membahas tentang. Priuk. Eh lebih ke Priuk. Lebih ke Priuk iya. Jadi kalo dia nyalah diri di Priuk gak masalah? Bisa jadi kemungkinan. Kayaknya kemungkinan bagi beberapa orang ya. Kemungkinan gak jadi masalah karena Priuk. Mungkin juga karena banyak yang. Tapi kan dia sekarang domisinya tangsel kan? Iya. Iya. Ya bener ya. Bleh. Atau mungkin memang. Ya. Karena Marcel lagi di akhir karirnya itu ada berita-berita buruk seperti itu. Anda jangan beresumsi. Orang karirnya berada berakhir. Di akhirnya. Iya. Kenapa lo begitu? Ya karena dia jarang lol. Kalo secara karir ininya ya. Tapi kalo secara karir. Kepanyaan adalah kenapa banyak-banyak suara kebencian di saat Marcel mencalonkan diri itu. Maksudnya bukan masalah karir deh. Ya karena terlalu banyak berita jelek tentang Marcel. Ya apakah itu karena Marcel berasal dari tim pemenang? Ada kemungkinan. Lah. Nikita kan satu tim. Oh dia 0-2 juga. Iya lah. Kiri mungkin. Ah kiri apa maksudnya? Kiri. Oh kiri. Maaf ya gini. Maaf ya gini. Ruang-ruang orang tua ya. Budek. Masalah yang budek. Masalah yang budek. Masalahnya budek. Tadi gue ngomong sirap nih. Siapa yang disiram gitu. Sekarang iri kiri. Aji parah banget. Masih 40 berapa sih. Aji lebih tua dari gue ternyata. Kenapa coba. Harusnya banyak kader-kader. Nah ini dia. Nggak maksudnya. Harusnya banyak kader-kader muda Gerindra yang lebih baik. Betul. Lebih baik tapi tidak lebih populer. Nah itu problemnya. Maksudnya ini kan demokrasi kan. Maksudnya kan menang karena banyak. Betul sekali. Tapi ada efeknya juga nih. Sekelas Raffiamat aja. Sahabatnya Marcel Wedianto. Nge-posting dia aja. Tutup komen. Berarti kenapa. Itu kan tanda tanya besar. Kenapa harus ditutup komennya. Ya kan. Mungkin karena Raffi cuma support aja. Tapi sebenernya dalam hatinya juga. Aduh gimana sih. Ya nggak apa-apa emang. Kalau Raffi mau. Ya nuntut komen. Dia orang kaya bebas kayaknya. Ya bebas aja nuntut komen. Hapus komen. Jual komen. Kadang dia emang bisa jual komen ya. Nah kalau misalnya Gerindra juga. Ngomong suara tidak ada yang berkualitas di Gerindra. Justru kualitas part apa. Karena anggota-anggota Gerindra itu menyatukan. Untuk memutuskan Marcel menjadi. Iya mungkin aja. Nomor satunya itu yang mewakili kualitas. Iya. Yang nomor dua mewakili popularitas. Betul. Dimana popularitas biayanya lebih mudah ya. Lebih kecil. Iya. Iya kan. Jadi untuk menaikkan si yang punya kualitas ini. Popularitasnya diangkat sama orang yang punya popularitas. Betul. Samanya kaya itu. Tinju-tinju Youtube. Tinju Youtube. Maksudnya anak-anak Youtube sekarang bikin. Oh iya iya iya. Apa dia petinju paling jago? Tidak. Itu tidak kan. Tapi menguntungkan. Iya. Iya bener. Betul sekali. Pokoknya kita bela Marcel terus. Iya. Terus kalau misalnya Nikita sekarang mulai menghasut warga nih. Udah masuk pasal nih. Pasal penghasutan. Tolong diperiksa. Udah menghasut warga untuk kita memilih. Lu Polri loh. Seluruh polisi seluruh Indonesia lu suruh musuh. Iya iya. Pokoknya ini termasuk penghasutan. Kalau mau Nikita jangan menghasut. Atau menjelek-jelekan Marcel. Tapi mengangkat yang baik-baiknya dari partai lain gitu. Maksudnya pemilihan. Oh diadu kebaikannya. Betul. Betul. Nah itu yang dinamakan. Get attitude. You have a good attitude. Lu gak akan jelek-jelekin orang. Iya. Saya akuin. Mungkin Marcel bukan calon yang pantas. Betul. Tapi yang lain lebih gak kenal. Itu aja bro. Iya. Dia gak nyuarain yang lain. Karena dia lebih gak tau kan. Lu kan gak tau. Lebih tau Marcel. Masyarakat itu butuh orang yang lebih tau aja gitu. Tau aja gitu. Misalnya. Pak siapa ini? Siapa aja ya? Iya. Dan mungkin jangan-jangan setelah Marcel ini. Banyak yang lebih populer juga nih. Diadu dengan partai lainnya. Kan gak menutup kemungkinan kan? Betul. Iya pokoknya gak bisa. Apalagi kalau demokrasi itu menang pake banyak. Masa? Harus pake banyak. Nacua Sihab mau ngomong kayak. Gak itu jangan tiga bocah kosong bersatu kayak gitu. Saya. Ya gak bisa. Ya gak bisa. Bener-bener. Kalau kosong ternyata bikin lebih rame. Lu mau apa-apa. Iya. Tapi ini kita ngomongi. Tapi ini kita ngomongi. Tapi ini kita ngomongi. Tapi ini kita ngomongi. Dia bukan gak mau ngasih kesempatan kedua. Tapi perlu waktu empat sampai lima tahun lagi. Untuk Marcel Bedianto. Membenarkan attitude nya. Menjadi calon. Enggak. Nah secara jujur 10 tahun. Kalau bicara pantus ya. Iya. Tapi kalau bicara menang bisa besok. Bisa besok. Bisa. Bagus banget. Bagus banget. Dan kadang attitude juga gak bisa dirubah. Mungkin dengan dia dipilih itu bisa tertutup. Bener. Dengan dia harus punya tugas. Melayani masyarakat. Bener. Arti itu dia terredam. Iya. Ini ada juga nih masyarakat gak mau. Tadi dulu. Lucu dan garing itu. Subjektif. Subjektif. Subjektif gitu. Subjektif. Terus juga gak bisa. Misalnya seorang pelawak. Lucu dan garing. Iya. Emang kelucuannya akan dibawa nanti saat memimpin? Tidak lah. Kegaringannya mungkin iya. Lagipula kualitas dia sebagai pemimpin kan ada tim sesnya. Bagus sekali. Ada tim pemikirnya. Mbak Biden aja bisa jadi. Ini Amerika. Iya bener presiden. Iya. Walaupun dia pikun ya. Itu lebih bahaya tim. Tiba-tiba dia mencet nuklir loh. Dar. Kenapa mencet itu pak. Wah emang gak boleh ya. Itu lebih bahaya. Lebih bahaya. Ya apalagi Marshall cuman jadi wakil wali kota. Lu pernah liat di bapak-bapak komplek kalau main catur. Terus di belakang ada yang kayak. Kalau saya sih. Majuin tuh gitu. Kenapa lu gak aja yang main anjing ya. Tapi ngapain. Lanjutin ya. Tapi ngapain anda cari nyalon wakil wali kota yang dulunya kerjanya nganter, jemput, lontek, wadah ngejud. Kenapa? Itu kan berarti dia ngerti masalah bawah. Gak bener. Tiba-tiba. 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 Tiba-tiba.